Pemirsa 113 Taruna Angkatan Udara yang telah menempuh kursus para dasar di Skadron Pendidikan Lanut Suleiman dinyatakan berhasil meraih Brevet Paradise Angkatan ke-188 Sabtu pagi. Penyembatan Brevet Paradise ditutup dengan kegiatan terjun payung para siswa Taruna Angkatan Udara di lapangan Mako Lanut Suleiman, Kabupaten Bandung. Setelah mengikuti kursus para dasar selama 3 pekan di Skadron 204 Lanut Suleiman, 113 Taruna Angkatan Udara yang terdiri dari 104 Taruna dan 9 Taruni dinyatakan berhasil meraih Brevet Paradise Angkatan ke-188. Para siswa Taruna yang dinyatakan berhak mengenakan brevet para dasar yakni melakukan penerjunan terakhir dengan dropping zone runway Lanut Suleiman. Komandan Kodiklat AU Marsda TNI Tatang Harlian Syah menegaskan, kursus para dasar memiliki arti penting bagi siswa Taruna, karena dalam latihan dasar tersebut dapat mewujudkan kemampuan dan keterampilan prajurit menerapkan prosedur terjun statik. Di mana mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dalam hal ini adalah kebetulan Taruna, ini merupakan kurikulum yang sudah ditentukan oleh TNI Angkatan Udara, dan ini merupakan suatu pembekalan bagi prajurit TNI Angkatan Udara, sehingga Taruna merupakan salah satu nantinya sebagai prajurit di mana mereka dibentuk, dan kurikulum ini memang diwajibkan bagi mereka sehingga mereka nanti mempunyai satu kemampuan, kemudian juga menguasai tentang terjun statik. Ditambahkannya kegiatan kursus para dasar tersebut merupakan pembekalan dasar para siswa Taruna Angkatan Udara, yang selanjutnya akan mengemban tugas menjadi prajurit dan pimpinan secara profesional.